Duh, Gusti Allah, berikanlah musisat pada hambamu yang lemah ini. Tunjukkan jalan yang benar untuk aku meraih mimpi. Aku pasrah sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Astaghfirullah, Adin. Astaghfirullah, Adin. Astaghfirullah, Adin. Aduh, gemes banget ya. Gue pengen cepetan dengerin suara centin yang jelek dan parah banget pastinya. Apalagi dia kan lagi batuk. Kok playernya gak nyala? Ada apa ya, Mak? Saya juga bingung, Pak. Playernya gak nyala. Apaan magis ini? Kenapa pake ngadet segala sih itu player? Coba kamu periksa lagi. Colokannya sudah benar apa belum? Gimana ya, Mak? Oh iya, Pak. Ternyata belum dicolokin kabelnya. Nah, tuh kan. Saya bilang juga apa tadi. Harusnya kamu periksa dulu, baru dinyalakan. Mana sih kamu ini? Tumen-tumenan, kamu gak teliti kayak gitu. Iya, Pak. Saya coba colokin, ya. Aduh, gak sabaran banget gue. Pengen secepatnya orang-orang ini semua tuh denger. Biar centini sama akbar pada malu karena suara centini tuh jelek banget. Duh, Kusti Allah. Siapalah centini tanpa campur tanganmu, ya Allah. Maka jauhkanlah aku dari orang-orang yang jahat karu aku. Sebentar lagi centini bakal habis. Gagal sudah mimpinya jadi penyanyi terkenal. Hinan gitu lo pake dilawan. Aduh, apaan lagi sih nih? Emma, tolong stop lo. Baik, Pak. Aduh, ya ilah pake dimatiin segala musiknya. Bukinan, sebentar ya. Ya, Pak Franz. Ya, Pak Angga-nya malah keluar ruangan lagi. Bakal ketunda lagi nih dengerin rekamannya centini. Mbak Emma, itu diterusin aja musiknya. Jadi gak apa-apa kita duluan yang denger. Nanti Pak Angga dengerin lagi. Gimana? Ibu-ibu? Apa-apa-apa? Setuju gak? Jadi nanti Pak Angga dengerin lagi aja. Maaf, Bu. Saya gak berani. Soalnya Pak Angga menyuruh saya untuk matikan musiknya. Sabar sebentar ya, Bu. Tunggu Pak Angga selesai telponnya. Yaudah, rese banget sih. Kenapa jadi banyak banget halangan kayak gini? Susah banget jatuhin centini. Centini itu kan cuman oge. Ya Allah, Engkau lah yang maha kuasa atas hidup dan mimpi-mimpi aku. Maka hanya kehendak Allah lah yang maha jadi. Centini serahkan semuanya kepadamu, Ya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Astaghfirullahaladzim. Tolong Pak, Bapak mau kemana Pak? Udah minggir. Saya mau cari centininya. Awas. Pak, Pak, Pak. Tolong Bapak jangan masuk Pak. Nanti kami dipecah sama Bukinan Pak. Yaudah, sekarang saya mau ketemu dulu sama centini. Udah sana. Eh, Bapak, Pak. Iya Pak, tolong jangan menyusahkan kami. Kami hanya menjalankan tugas. Sebab kata Bukinan, kalau paras itu datang, jangan dibolehin masuk. Yaudah, sekarang ini. Panggil centini. Saya bicara di luar. Ya, panggil centini sekarang. Pak, mana boleh centini keluar, Pak. Apalagi nemuin Pak Restu. Sekarang itu jam istirahat ya. Semua orang yang kerja di sini boleh ketemu sama orang luar. Saya mau ketemu sama dia di luar, bukan di sini. Bilang sama Kinan. Ya, di luar, bukan di sini. Ya, sekarang panggil dia ke pantry. Suruh dia keluar. Saya mau bicara. Centini gak ada di pantry, Pak. Ya, kok saya ngomong malah keceplosan sih. Ntar paras itu tahu dong kalau centini digurung di kuda. Kalau emang dia gak ada di pantry, di mana? Saya memang benar-benar gak tahu, Pak. Saya gak tahu. Pak Tiwil tahu? Ini buat masa depan centini. yang saya lakuin di sini. Saya mau ketemu sama dia. Saya mau bicara masa depan centini. Kalau emang Pak Tiwil ngalang-ngalangin saya, itu berarti Pak Tiwil menghalangi masa depan centini. Ya, denger gak? Kalau emang seperti itu, yang salah siapa? Iya sih, ini sama saja saya ngalangin masa depan dan mimpi centini. Tapi kalau saya kasih tahu, gantian masa depan saya dong yang suram. Pak Tiwil. Dulu Pak Tiwil. Itu gak suka semakinan tahu. Masih ingat? Hah? Pak Tiwil belain centini. Karena Pak Tiwil tahu dia itu benar. Tapi sekarang kenapa kayak begini? Hah? Kenapa? Dan kamu juga. Kamu bantuin centini waktu itu. Saya lihat kamu di situ. Kamu... Eh, kalian ini teman-teman musuh sih. Kalau emang teman suruh saya ketemu sama centini sekarang. Bukan kayak begini caranya. Kalian takut? Gak dapet? Hei, takut gak digaji sama dia? Takut sama kinan? Iya. Rezeki dari atas doa, bukannya takut sama kinan. Orang yang benar juga semua tahu. Di sini centini yang benar, bukan kinan. Bukan begitu, Pak. Justru saya takut centini di penjara, Pak. Masuk? Masuk penjara? Hah? Centini melakukan soalan apa? Begini, Pak. Centini dituduh mencuri sesuatu di dalam tasnya bikinan, Pak. Terus? Percaya? Ya, enggak sih, Pak. Kata bukinannya begitu. Terus? Ngapain kalau gak percaya, ngapain kayak begini? Kamu percaya? Centini mencuri? Iya? Setahu saya sih, centini selalu jujur, Pak. Lah terus? Udah kan? Udah masalah itu selesai, kan? Ngapain percaya sama kinan? Kalau emang kalian berdua gak percaya? Iya, Pak. Tapi saya tetap gak bisa ngasih tahu centini ada di mana. Yaudah, makannya sekarang saya mau ketemu sama centini. Biar saya bicara sama dia. Biar selesai semuanya. Gak usah saya tanyain kalian berdua. Pak, pokoknya biar bagaimanapun, saya gak mau ngasih tahu centini ada di mana. Pak Restu, coba bayangin, saya ini benar apa salah? Saya ini gak mau terbawa-bawa masalah centini. Apalagi dituduh bantuin centini mencuri. Bapak bayangin, saya ini kan punya anak istri, Pak, yang harus makan. Tolong pengertian Bapak, Pak. Nah, oke. Pak, Pak Agung. Sini-sini, Pak Agung. Ada apa ya, Pak? Oke, Pak Agung. Saya dari tadi gak bisa bicara sama mereka berdua, saya gak tahu kenapa. Saya mau tanya Pak Agung. Iya, Pak. Centini dituduh mencuri. Itu benar atau gak? Mencuri? Enggak, Pak. Centini tuh gak mencuri. Saya saksinya kok, Pak. Terus? Jadi ceritanya tuh gini, Pak. Centini gak sengaja nyenggol tasnya Bukinan. Nah, dari tasnya Bukinan, ada Sidi jatuh. Nah, Sidi itu diambil sama Centini. Terus, Centini yakin kalau Sidi itu gak seharusnya dimiliki sama Bukinan. Sidi apa ya? Seingat saya sih ada tulisannya, Pak. Angka 12. Akhirnya ya, Pak. Gak percuma juga kita dobar sekali, Teng. Iya. Akhirnya jadi dengan sempurna. Untung kita kasih dia kesempatan sekali lagi. Kan bener. Pasti ini ada hubungannya sama rekaman Jingle Centini. Pasti ada sesuatu. Oke. Pasti Wil, Sekarang juga Kasih tau saya dimana Centini. Enggak usah ngomong lagi. Dimana? Astagfirullahaladzim. 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 Ini loh, Pak. Centini dikurung di dalam sini sama Bukinan. Iya. Terus kalau misalkan Pak Tiwil tau, kenapa gak bilang ke orang lain? Hah? Kalau dia kenapa-napa gimana? Terus kalau misalkan Pak Tiwil itu dibilang komplotan itu gimana? Hah? Mau dilaporkan polisi? Tolong jangan laporkan polisi, Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Sentini. 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 Pak Restu. Sentini. Pak Restu. Keluarin Centini dari sini, Pak. Centini tuh gak salah apa-apa, Pak. Kamu tenang di sana, ya. Aku akan keluarin kamu dari sana. Ya? Kenji, Pak. Pak Restu. Centini tuh tau sendiri, Pak. Sidi rekaman itu diumpetin ke Bukinan, Pak. Sidi nomor yang dua belas, Niko, lho, Pak. Centini tuh lihat sendiri, Pak. Iya, iya, iya. Aku tau Kinnan salah. Dari awal aku tau Kinnan salah. Tapi, Pak. Saniki. Sidi rekamannya pun ada di Centini, Pak. Pak. Dienge, Pak. Keluarin Centini dari sini, Pak. Pak Angga tuh harus denger rekaman ini, Pak. Jangan sampai Pak Angga tuh dengerin yang ada di upload yang dibawa Bukinan, Niko, Pak. Tadi kan aku udah bilang kamu di situ aja. Aku akan keluarin kamu dari sana. Aku dobrak pintunya, ya. Kamu jauh-jauh. Sekarang kamu jauh-jauh dari pintu. Aku sama Pak Tiwil aku dobrak sekarang juga, ya. Satu, dua, Tin. Aduh. Pak, gak bisa. Gimana kalau saya minta bantuan, Pak? Iya, udah cepetan. Pak Tiwil, ada apa sih, Pak? Katanya Kinnan dikurun di gudangnya. Saya baru minta bantuan. Eh, kamu udah dateng, Jo. Mas Tejo! Mas Tejo! Iya, Tin. Iya, Tin. Kamu tenang ya, Tin. Tin, kenapa sih kamu bisa dikurun di gudang, Tin? Jo, kamu tuh gimana sih, Jo? Harusnya kamu itu jagain dia. Sekarang, dia di sini. Siapa tahu yang jawab tuh, Pak? Pak, saya dapet tugas dari Bukinan, Pak. Dan saya punya firasat gak baik, makanya saya langsung ke sini, Pak. Bukinan itu udah tahu jahat. Dan seharusnya lo jagain dia ekstra. Bukan kayak begini caranya. Sampun tuh, Pak Restu, Mas Tejo, Mas Tejo, Pak Jok berantem kaya ngono. Saat dikipi itu pacarannya, supaya si Dini ini bisa lantuk-lantuk anggap, Pak. Sekarang waktunya sampai siang ini aja, Pak. Pak, nopo Centini keluarin dari celahnya, Pak. Tapi sempit banget, Pak. Takutnya si Dini ini malah rusak, Pak. Yaudah, jangan sampai rusak ya si Dini, ya. Ini mau dikeluarin nih, mau didobrak sama bertiga, ya. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa Centini ada di sini, Pak. Yang penting gimana caranya si Dini Kaman ini bisa dari Pak Angga, Pak. Ya, Tim, kita doblak aja bertiga, Tim. Kemungir, ya, Tim. Ya, Allah. Betapa APA peduli mereka karu aku. Maka bantulah mereka, ya Allah, dengan kuasamu, ya Allah. Ayo, Pak. Ayo. Satu, dua, tiga. Barang, barang, barang. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah, Mas Tijung. Pak, Pak Restu, Pak Tiwi, Matur Sumon udah nolongi Centini. Kamu gak apa-apakan, Tid? Centini gak opo-opo, Mas. CD-nya gak jadi dikirim, nih. Ayo, Tid. Ayo. Ayo. Ayo.